Selamat siang, kita dari Jiras Perwisata Pemudaan Noraga bersama kakak-kakak yang lain kita akan mempersiapkan. Selamat siang, kita dari Jiras Perwisata Pemudaan Noraga bersama kakak-kakak yang lain kita akan mempersiapkan. Selamat siang, kita dari Jiras Perwisata Pemudaan Noraga bersama kakak-kakak yang lain kita akan mempersiapkan. Selamat siang, kita dari Jiras Perwisata Pemudaan Noraga bersama kakak-kakak yang lain kita akan mempersiapkan. Selamat siang, kita dari Jiras Perwisata Pemudaan Noraga bersama kakak-kakak yang lain kita akan mempersiapkan. Selamat siang, kita dari Jiras Perwisata Pemudaan Noraga bersama kakakak yang lain kita akan mempersiapkan. Pemudaan Noraga bersama kakak-kakak yang lain kita akan mempersiapkan. Baik, terima kasih, selamat sore. Kegiatan aksi sosial ini adalah bersihkan sampah yang ada di bantai Mampadegat ini. Kita mau jadikan ini putih kembali setelah ditutup oleh berbagai sampah, baik sampah organik maupun sampah al-organik. Nah ini merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka peringatan hari Pramuka yang ke-59 yang jatuhnya tepatnya pada tanggal 14. Nah ini adalah kegiatan sosial, nanti malam kita ada kegiatan paleobor dan upacara ucap ulang janji di kawasan wisata Mampadegat nanti malam. Nah ini kita berbuat sekarang bagaimana ini menjadi contoh bagaimana masyarakat kembali menjaga alam kita yang sudah mulai kotor. Baik oleh sampah-sampah yang datang dari tengah maupun sampah-sampah yang dibuat sederhana masyarakat. Demikian, terima kasih, selamat sore. Jadi terkait menitauan ini kan yang ditandakan ini adalah yang kita banggakan adalah kindahannya. Itu salah satu pantai yang harus kita lestarikan yang tetap terawat, kondisinya tetap terindah ya. Pasir putih itu tetap putih ya. Dan ini juga ya diberi kepada masyarakat sederhana supaya jangan membuang sampah sembarangan. Nah gitu kira-kira. Oke selamat sore pak, salam Pramuka. Akhirnya saya mau, bisa gak minta satu kode etik? Kode etik Pramuka. Dasar Dharma Pramuka itu adalah takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Salah satunya sedangkan bekerjakan ini adalah cinta alam dan kesesan sesama manusia. Jadi dengan adanya bakti sosial sekaligus memperingati hari Pramuka ini, kami dari kuartir cabang Mentawai mengadakan bakti sosial di sepanjang pantai Mapa Degat untuk membersihkan segala macam sampah baik yang organik maupun non-organik supaya pantai ini kembali menjadi destinasi wisata yang bisa dikunjungi oleh wisatawan mancanegara atau put dalam negeri. Itu aja kak. Selamat menikmati. Organik maaf. Ya, ini motivasinya karena apa? Supaya? Supaya langsung bersih, kemanangannya bagus. Kalau menurut saya, penggiatan ini sangat perlu dilakukan dengan lingkungan Karena orang-orang prampainya harus berinisiatif untuk membersihkan lingkungan Ini adalah jiwa-jiwa pramuka ya, melestarikan lingkungan Ya, paling tidak kita memberi contoh kepada masyarakat setempat bahwa kebersihan pantai itu penting Lalu tentu kita berharap bahwa dengan bersihnya ini, orang banyak berkunjung di tempat ini Untuk menikmati indahnya pantai Mabadekat Kita berharap tentunya tempat ini menjadi destinasi utama kita Dimentawai paling tidak untuk para wisatawan lokal Ingung dengan abang, karena hampir di setiap arah itu selalu ada abang saya Setiap aksi itu ada abang Kira-kira kenapa bisa begitu? Ya, kami dari Taga Anang, kami bisa mengarah kemana saja Selagi itu untuk kegiatan kemanusiaan Kegiatan untuk berkembang di lingkungan dan alam Kami juga wajib untuk mendukung dan melaksanakan kegiatan-kegiatan sekalipun Apabila diminta ataupun tidak diminta Sebetulnya memang sangat seperti surprise buat saya Tadi di kabar Riau Lekadis Diminta untuk mendampingi di kegiatan-kegiatan Dalam berkembang di lingkungan Ya, saya senang Tujuannya disana Kita mulai dari Tarang ini mengajari dan adik kita ini untuk berkembang di lingkungan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!